Assalamualaikum teman-teman yang diramati Allah ada sebuah doa yang sangat bermanfaat dan mempunyai banyak faedah yang luar biasa jika sering diamalkan terkhususnya buat kalian yang saat ini sedang mengalami kesulitan, masalah dan belum menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut coba simak doa berikut ini ya yaitu doa minta kemudahan doa ini dari Anas bin Malik beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda Allahumma la sahda illa ma ja'altahu sahlan wa anta da ja'alul hasna iza syi'ta sahlan ya begitulah pas doanya yaitu yang artinya ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah dan engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya yang dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Umar Ibnu Sunni dalam amal yaum wal laidah lihat cengguh hadis as-syamilah misalnya dari ini sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Su'aid Arnaud dalam tahkiknya terhadap sahih Ibnu Hibban faedah singkat dari doa ini yaitu adalah yang pertama yang namanya kemudahan hanya datang dari Allah sesuatu yang sulit sekalipun bisa menjadi mudah jika Allah kehendaki kemudian yang kedua hendaklah hati selalu bergantung kepada Allah bukan bergantung kepada diri sendiri yang gemah jika hati selalu yakin atau terlalu pede atau terlalu percaya diri sehingga melupakan drop yang di atas sana maka suhu urusan tersebut akan semakin sulit ya teman-teman ingatlah bahwa barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah maka Allah akan mempermudah urusannya kemudian faedah yang ketiga yaitu manusia punya kehendak namun kehendak tersebut bisa terrealisasi dengan baik dan sempurna jika Allah menghendakinya oleh karena itu hati seharusnya bersandar pada sang khalik yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian faedah yang keempat perlunya beriman kepada takdir ilahi dengan baik sehingga tidak membuat seseorang menjadi semakin bersedih atas musibah atau kesulitan yang menimpannya tersebutnya kemudian yang kelima yaitu takdir di satu sisi terasa menyakitkan namun jika kita memadang dari sisi lainnya pasti ada yang terbaik dan hikmah yang besar dibalik musibah itu semua yakinlah semoga kita bisa mengamalkan doa ini dikala kita sulit dan di saat mengharap kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga video ini bermanfaat dan bagi saudaraku yang sedang Allah uji dengan sakit berbanyak doa ini agar Allah memberikan kemudahan serta jalan keluar atau ketunjuk dari sakit yang sedang dialaminya tersebut oke itu saja segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna dan jangan lupa kalian share video ini agar lebih bermanfaat untuk kita semua warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati